Timnas Jepang berharap bisa memberi kejutan saat menghadapi Kolombia. Dilansir di Jakarta oleh CNN Indonesia Timnas Kolombia akan menghadapi Jepang di Laga Perdana Piala Dunia 2018. Berikut prediksi jalannya laga menurut redaksi Knindonesia.com. Kolombia, punya kenangan manis dalam duel lawan Jepang di ajang Piala Dunia. Empat tahun lalu, Kolombia mampu menghajar Jepang dengan skor 4-1. Namun setelah 4 tahun berlalu, hasil tersebut tentu tak akan lagi bisa jadi patokan. Laga Kolombia lawan Jepang ini akan disiarkan TransTV sebagai pemegang hak siar Piala Dunia pada Selasa, 19.06, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan cuplikan gol dan hiligat. Laga Piala Dunia bisa disaksikan di Knindonesia.com. Berikut prediksi Timnas Kolombia lawan Jepang menurut Knindonesia.com. Kolombia mengulang kemenangan atas Jepang, Nova Arifianto. Kolombia berpeluang memenangi laga atas Jepang seperti yang terjadi empat tahun. Lalu di Brazil 2014 dengan syarat dapat memenangi duel di lini tengah. Adu formasi 4-2-3-1 yang dilengkapi kecepatan dan kreativitas bakal menjadi duel menarik. Josepe Kerman harus menemukan formula yang tepat untuk menghadapi Timnas Jepang. Foto, Reuter, Jamie Saldariaga. Keberadaan Josepe Kerman yang sudah memiliki pengetahuan cukup dalam mengenai pemain-pemain Kolombia menjadi keuntungan tersendiri bagi Los Cafeteros ketimbang Jepang yang baru melakukan pergantian pelatih. Dua bulan jelang Piala Dunia. Kolombia menang. Tapi tidak setelah keempat tahun lalu. Kolombia lanjutkan tren tak terkalahkan atas Jepang. Surya Sumirat. Kolombia akan menang 2-0 atas Jepang di pertandingan kali ini. Hasil. Itu akan membuat Kolombia melanjutkan tren kemenangan atas Samurai Biru yang sampai dengan saat ini sudah dua kali menang dan sekali imbang. Kolombia akan mengandalkan pemain-pemain seperti James Rodriguez, Juan, Cuadrado, dan Radamel Falcao saat melawan Jepang. Jepang perlu mematikan Falcao yang akan menjadi tumpuan di lini depan Los Cafeteros. Jepang sendiri sepertinya akan kesulitan jika harus meladeni permainan Kolombia. Tapi, jika bisa bermain cepat, Jepang akan memberikan kesulitan untuk Kolombia. Jepang kerap kesulitan lawan tim Amerika Selatan Ahmad Bahrain. Ulangan fase grup Piala Dunia 2014 terjadi lagi. Jepang kembali bentrok dengan Kolombia. Di grup H Piala Dunia 2018 kali ini, sama seperti 4 tahun lalu. Skuad Samurai Biru dihantui pengalaman pahit melawan Kolombia di Brazil. Pelatih Akira Nishino harus menghapus mimpi buruk Jepang. Saat bertemu Kolombia, foto, Reuter, Lisi Nisner. Skuad Los Cafeteros saat itu mampu menghancurkan Jepang 4-1. Kembali bersuah di Rusia. Tak banyak perubahan yang terjadi di antara kedua tim pada Piala Dunia. Kali ini, di tim Jepang masih ada nama seperti Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Maya Yoshida, dan sang Kapten Makoto Hasebe. Gitu pula dengan Kolombia yang mengboyong mayoritas veteran Piala Dunia 2014. Kali ini, Juan Quintero, Juan Cuadrado, dan Carlos Baka masih menghiasi skuad tersebut. Namun, Jepang kerap kesulitan menghadapi tim dari Amerika Selatan dengan gaya permainan cepat dan atraktif. Saya prediksi, Samurai Biru kalah tipis 0-1 dari Kolombia. Jepang masih tertinggal dari Kolombia, Haryanto Triwibo. Empat tahun lalu Kolombia sukses mengalahkan Jepang 1-4 di babak grup Piala Dunia 2014, dan kini kedua. Tim kembali bertemu. Hasil 4 tahun lalu saya prediksi akan kembali terjadi di pertemuan Kolombia vs Jepang saat ini. Kekuatan Kolombia tidak jauh berbeda dari 4 tahun lalu. Pemain-pemain seperti James, Rodriguez, Juan Cuadrado, dan Radamel Falcao akan-akan kembali menjadi ancaman lini pertahanan Jepang. Kolombia berpeluang kembali meraih kemenangan besar. Jika Jepang sudah kehilangan fokus sejak awal laga, Kolombia bisa meraih kemenangan 3-0 atau lebih. Timnas Kolombia di atas kertas lebih diunggulkan dibandingkan Jepang. Foto, Reuter, Alexei Nasirov. Kolombia tekuk Jepang. Putra permata tegar idaman. Kolombia merupakan salah satu tim yang layak dijagokan bisa menjadi juara grup H meskipun Polandia adalah negara yang masuk pot unggulan di grup tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kolombia harus memetik poin penuh dalam laga lawan Jepang. Kolombia punya lini serang, yang maut mulai dari Juan Cuadrado, James Rodriguez, dan Radamel Falcao. Jepang bakal keteteran menghadapi aksi pemain-pemain Kolombia. Satu-satunya cara untuk membuat frustrasi adalah Jepang harus bisa membangun pertahanan yang tangguh dan disiplin. Namun Jepang sepertinya harus rela mengakhiri laga dengan kekalahan satu gol. Kolombia bakal meraih 3 poin di laga ini. Samurai Biru bisa sulitkan Kolombia. Juni Maharas Pada edisi Piala Dunia 2014 di Brasil, Kolombia tampil superior dengan menghancurkan Jepang 4-1 di babak penyisihan grup. Namun, Jepang berhasrat untuk membalasnya di Rusia. Pelatih kepala Jepang Akira Nishino, bermimpi untuk meraih keajaiban kecil. Saat melawan Kolombia, terlebih tim Samurai Biru kali ini dihuni para pemain yang lebih matang. Kehadiran 3 pemain senior dengan lebih dari 100 pertandingan seperti Yuto Nagatomo, Shinji Okazaki, dan Kapten Makoto Hasebe. Bisa jadi kunci permainan Jepang. Saya prediksi Jepang bisa menahan imbang Kolombia untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Mari teman-teman bersama kita saksikan pertandingannya. Hari ini selasa, tanggal 19 tahun 2018 jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan video ini agar bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.